Selamat datang di channel YouTube Mania TV Vlog Kali ini saya akan datangkan sebuah produk dari JT Yaitu sebuah wireless microphone Atau teman-teman lebih kenal sebagai Lavalier atau Miklip Dengan seri C01 Nah alasan saya beli Produk wireless microphone ini Karena setiap saya take video untuk vlogging Dengan jarak yang berbeda-beda Itu pasti volumenya Berbeda-beda kalau ambil dari HP Jadi setiap saya melakukan editing video Itu saya harus Paling tidak menyamakan volumenya Satu sama lain Nah akhirnya saya putuskan beli Sebuah wireless microphone ini Dari JT Yang harganya menurut saya Lumayan cukup terjangkau Untuk yang versi single Atau kita dapat single mic ini Harganya cuma 140 ribuan Nah buat teman-teman mungkin yang sering Ngevlog kedua Itu bisa ambil yang dapat mic 2 Itu harganya cuma 220 ribuan Jadi tinggal nambah sedikit teman-teman Bisa dapat yang versi dual mic Dan depan box teman-teman bisa lihat sendiri Disini ada beberapa fitur unggulan yang jadi highlight Yang pertama untuk jarak terjauhnya bisa sampai 20 meter Nanti akan saya coba secara langsung Mungkin akan bertahap dari jarak 5, 10, 15, sampai 20 meter Di kondisi luar ruangan Kita lihat apakah suaranya stabil atau konsisten atau enggak Terus disini ada juga clear voice Nah untuk ini mungkin Mungkin ya masih mungkin Ini fiturnya mirip noise cancelling Nanti akan saya coba Terus teman-teman bisa menilai sendiri Apakah suaranya bisa clear atau enggak Di atas ini juga ada tulisannya Garansi sampai 2 tahun Rusak ganti baru Tukar sepuasnya Wah ini keren banget sih Jadi JT berani mengklaim Untuk garansinya sampai 2 tahun Dan langsung rusak ganti baru Tukar sepuasnya Nah untuk isi di paket pembeliannya Seperti ini Yang pertama teman-teman akan mendapatkan Satu buah mic Untuk yang versi single ya Kalau teman-teman beli yang versi dual Lalu saja akan dapat dua buah mic Selanjutnya ada satu receiver Nah untuk receivernya ini Sayangnya hanya ada versi type C ya Selanjutnya kita akan mendapatkan sebuah pouch Ini untuk tempat mic dan juga receivernya ya Terus ada dua buah busa peredam cadangan Dan satu buah kabel pengisian daya Untuk tampilan micnya seperti ini Ternyata ukurannya lumayan besar Ini hampir seukuran jari saya Terus di bagian atas teman-teman akan menemukan micnya Disini sudah ada busa peredamnya Terus di bagian depan ini ada lampu indikator Di sebelah kanan ada lubang pengisian daya Ini sayangnya tidak ada penutupnya ya Jadi memang dibiarkan terbuka seperti ini Di bagian belakang teman-teman akan menemukan Untuk tombol power dan juga clip Nah untuk clipnya ini bisa dilepas pasang Jadi teman-teman bisa menggunakan ini tanpa clipnya Jadi terlihat lebih rapi Terus karena clipnya bisa dilepas pasang Seandainya ini rusak Tidak perlu khawatir Karena ini bisa teman-teman beli lagi Nah untuk build qualitynya sendiri Menurut saya ini agak sedikit kurang ya Dari penggunaan bahannya Ini plastiknya itu terlihat murahan Terus finishingnya menurut saya juga kurang rapi Ini teman-teman bisa lihat sendiri Ini untuk cuttingnya kurang rapi Terus pemasangan atau penempelannya Kurang rapi Sebenarnya kita juga gak bisa komplain Karena ini apa Harganya kan murah Cuma 140 ribuan Jadi ya kita lihat aja Performanya semoga bagus Nah untuk spesifikasi dari micnya Yang pertama untuk konektivitasnya Sudah menggunakan bluetooth 2.4 GHz Terus untuk baterainya Ini kapasitasnya 60 mAh Terus untuk daya tahan baterainya Diklaim bisa sampai 6 jam Sedangkan untuk jarak maksimal Yang bisa dijangkau Mikrofon ini Jarakan teramik dengan receivernya Bisa sampai 20 meter Nah tentu saja untuk 20 meter itu Di kondisi ruangan terbuka ya Jadi kalau ada skat-skatnya Bisa dipastikan berkurang Karena seperti itu sih biasanya Untuk koneksi bluetooth Terus untuk receivernya ini Tidak memerlukan baterai Jadi teman-teman tinggal colokan saja Ke hp atau device yang Ingin digunakan sebagai rekaman Tinggal dicolokan dan siap digunakan Nah untuk receivernya ini Kayaknya gak ada lampunya ya Gak ada penanda Kalau ini sudah siap dipakai Ternyata untuk lampunya itu Harus dilihat dari sisi sebelah sini Nah teman-teman bisa lihat sendiri Ada merah-merah Nah mungkin ini juga sebagai salah satu kekurangannya Karena lampu indikatornya Menurut saya agak tersembunyi ya Nah disini Kenapa pemasangannya gak ditampilkan Seperti mid-nya Yang ada di depan Tapi ini kita harus lihat Dari lubang samping Dan lampunya itu jauh banget kayaknya Dari lubangnya Nah saat receivernya terpasang Ternyata Untuk dinotifikasi bar itu Gak ada notifikasi bahwa Ada mic eksternal terpasang Disini saya coba tunjukkan ya Nah ini gak ada notifikasi sama sekali Tapi teman-teman bisa langsung coba Disini saya buktikan ya Saya coba Tick Rekaman suara Nah saat saya ngomong ini Disini gak ada Naik turun bar-nya ya Yang menandakan gak ada Suara masuk ke HP Tapi ketika receivernya dilepas Nah ini Langsung ada bar naik turun Yang menandakan ada suara masuk Dari mic internal HP Oke langsung saja kita coba Nyalakan Wireless microphone Dari JT seri C01 ini Teman-teman tinggal Tekan tombol power Keberapa saat Nah ini lampu indikatornya udah nyala Udah warna hijau Dan ini receivernya sudah terpasang ya Dan ini receivernya sudah terpasang ya Saya coba Tick Tes 1, 2, 3 1, 2, 3 Dicoba 1, 1, 2, 3 Nah ini ada Bar naik turun Yang menandakan bahwa ada suara masuk Nanti akan saya coba Untuk pengambilan suara Dari jarak Tertentu Sampai jarak maksimal Yang diklaim oleh JT Yaitu 20 meter Untuk jarak Yang pertama Ini ada di kisaran 5 meter Bagaimana teman-teman suaranya Apakah jelas atau enggak Teman-teman bisa nilai sendiri Nah ini saya ada di kisaran jarak 15 meter Dari HP saya Gimana hasil perekaman dari JT C01 Wireless Microphone Teman-teman bisa nilai sendiri Apakah suaranya jelas atau tidak Dan ini adalah jarak terjauh yang diklaim oleh JT Yaitu 20 meter JT Wireless Microphone C01 Series Apakah suaranya jelas atau enggak Teman-teman bisa nilai sendiri Nah ini saya melakukan improvisasi Ternyata di 45 meter dari HP saya Jadi ini Lebih tau dari Janti kelima di JT Saya tambahin 5 meter Apakah suaranya masuk Dan hasil suaranya seperti apa Nah tadi saya sudah melihat Hasil kualitas rekaman audio Dari JT C01 Series Wireless Microphone ini Menurut saya Untuk hasil perekamannya Lumayan Tapi Menurut saya ini Lebih dominan treble ya Jadi teman-teman mungkin harus Menurunkan treble nya sedikit Atau menaikkan bass nya Agar suaranya lebih enak Terus untuk jarak perekamannya Dari jarak 5 sampai 15 meter itu aman Jadi suaranya masih terekam dengan cukup baik Terus untuk jarak 20 meter Itu pada saat saya coba cek Ternyata suaranya Hilang Sebagian hilang-hilang sedikit sedikit lah Tapi sedikit banget Terus saya melakukan percobaan Saya lakukan rekaman Di jarak 25 meter Ternyata suaranya memang Banyak sekali yang hilang Jadi sesuai klaimnya Untuk jarak maksimalnya Cuma bisa di Angka 20 meter Nah mungkin cukup sekian Untuk review JT C01 Series Wireless Microphone ini Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan Tulis aja di kolom komentar Terus yang tertarik buat Membeli produk ini Link pembelian sudah saya cantumkan Di deskripsi video ini Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis Jangan lupa untuk klik like Subscribe dan share Jika video ini bermanfaat Dan See ya